Eh, gimana Sakinah? Dia minta saya untuk minta surat cerai dari Mas Tenis. Keputusan aku udah bulat, dan aku akan ngasih surat itu ke Sakinah saat tebaran. Aku kan tahu Sakinah itu bukan jawab baik-baik. Makanya dia mau ceraiin Sakinah. Ya Allah yang maha mau tahu ini. Hanya kalau yang tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan kamu. Dari mana kamu tahu kalau Adil itu suju? Bagaimana kalau dia bohong sama kamu? Keputusan aku udah bulat. Dan tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan bida dari surgamu. Dan disini terlihat ya nampaknya dia ini sudah mulai putus asa. Tapi mudah-mudahan aja enggak sih ya. Mudah-mudahan aja dia sadar bahwa semuanya ini hanyalah ulah Fadil dan juga Namirah. Ya sebenarnya kita dibikin sebel banget ya dengan apa yang dilakukan oleh Fadil dan juga Namirah. Tapi ya memang begitulah jalan ceritanya. Oh iya nih guys, si Mimin ini sekarang lagi berada di Pelabuhan Batam. Dan Mimin akan menuju ke Jakarta kemudian lanjut ke Jogja. Doain Mimin ya, bye-bye.